Bismillahirrahmanirrahim Sudah kalau masuk di wilayah zona merah Dan sudah ditunjukkan Ada larangan dari pemerintahan setempat Kemudian juga sudah berlaku Angka-langka lebih baiknya Tunaikan di rumah Tidak perlu memaksakan ke masjid Apa hadis yang terkait dengan ini? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Sahabat Abu Hurairah Nabi menyampaikan Jika seorang hamba sakit Atau sedang dalam perjalanan Atau dalam kondisi Tidak bisa memungkinkan Menunaikan amalan rutinnya Karena kondisi tertentu Maka dia mendapatkan Pahala yang sama Dalam kondisi dia sehat dan mukim Walaupun mengerjakan Amalan tidak seperti mulanya Contoh paling gampang begini Ada orang biasa ke masjid Kaki sakit Tidak bisa ke masjid Dipaksakan sulit Sulit sekali Maka dalam hal dia sholat di rumah Itu pahalanya sama dengan kebiasaan dia sholat di masjid Dihitung sama Safar Saya mau ke Bandung Macet luar biasa Lalu saya istirahat di kilometer lima tujuh Saya sholat jamah kosar bahkan Luhur asar disatukan Dua-dua Bahkan gak sholat sunnah Itu kebiasaan saya tetap dituliskan serupa Pahala yang tetap sempurna Sunnahnya dituliskan Karena kebiasaan kita sebelumnya Jadi jangan khawatir Kalau ada memang yang sudah terbiasa ke masjid Pasti ada kerinduan Pasti itu Ada pengen rindu Sudah ada kebiasaan Dan tiba-tiba memang Disitu isunya luas Tersebar Zonanya merah Bukan hanya zona merah Kadang-kadang zona kan dibuat umum Ya misalnya sudah ada Suspeknya Gak bisa diprediksi Apa seperti apa Jadi dia itu naikkan di rumah Ya apalagi khawatir Ya misalnya Kalau ke masjid Saya khawatir Sudah di rumah Ya Tapi Dalam kondisi ini pun Tetap di masjid itu Ada yang bertugas untuk adhan Ya Dan yang standar disitu Untuk memakmurkan masjidnya Jadi jangan sampai Ada kalimat untuk masjid Aneh itu Jadi mohon maaf Jadi Jangan sampai ada Ada kalimat yang Yang keliru Ini saya perhatikan Banyak mufti nih Saat-saat ini Jadi semua orang Kayak pada jadi Pemufti Ahli patwa Ini Malah kan tempatkan Pada tempatnya Jadi Bukan menutup masjid Hanya mengalihkan Berjamaah ke rumah Bagi wilayah yang terdampak Ya cuman Yang adhan Yang tinggal di masjid Ya tetap adhan disitu Imam Rawatib disitu Yang tinggal Ya Yang lain Di rumah Kecuali Kalau wilayah-wilayah Yang zona hijau Gak banyak terdampak Atau misalnya Di komplek yang sudah Terisolasi Komunikasinya bagus Orang luar gak boleh masuk Yang disitu saja Misalnya yang Menunaikan Prinsipnya Berjamaah itu sederhana Si orang sakit itu Pasti gak ke masjid Gitu Jelas ya Jadi saya kira sangat jelas Anda khawatir Anda tidak perlu ke masjid Tetap tunaikan di rumah Ya Dan jangan memaksakan Kalau nanti tersebar Di wilayah itu Jadi berbahaya Kecuali dalam kondisi-kondisi Yang tadi zona hijau Apalagi misalnya di pedalaman Ya Jangankan corona aja ya Misalnya yang lain aja Gak kenal misalnya Gak ketemu Masa mau nutup masjid Kan aneh juga gitu ya Jadi Dilihat daerah-daerahnya Dan disesuaikan dengan Kondisi di lingkungan kita Semoga Allah Segera mengangkat Musibah ini Dan Kita bisa belajar Hikmah yang paling besar Dari situ Ya Sebetulnya Begini Kita harus banyak merendung ya Kenapa Allah Sampai mengeluarkan kita Dari rumahnya Antum biasa main ke rumah saya Saya bilang jangan datang Lama gitu Ya Kira-kira Perasaan antum gimana Bukan karena kangen Anda pasti akan bertanya Saya salah apa Kamu gak usah ke rumah saya dulu deh Ya kan Pasti Anda akan bertanya Saya salah apa Sekarang Allah Lewat fenomena ini Meminta kita keluar dari rumahnya Sebagian tempat Banyak tempat Jadi Orang yang imannya sadar Pasti akan bertanya Ya Allah Saya salah apa gitu Apa yang saya perbuat selama ini Atau Apa yang salah di lingkungan saya Karena kadang kita gak salah Karena Tapi ada perbuatan lain Yang dikerjakan oleh satu orang Yang lain berdampak Ya Ada-ada yang demikian sifatnya Orang mabuk berkendaraan Yang mabuk dia Cuma kendaraan nyasar sana sini Yang ketabrak orang banyak Ya makanya mabuk dilarang Minuman keras dilarang Karena bisa membahayakan orang lain Ada perbuatan buruk Saat dikerjakan Orang yang baik bisa terdampak Zina Makan makanan haram Memang ente yang zina Ya Tapi perbuatan Anda itu bisa berdampak Kepada banyak orang Jangan katakan emansipasi ini Sampai bangga Sampai menyampaikan di media Saya punya anak hasil ini Ini begini Begitu Anda yang melakukan Tapi hasil Anda itu Berdampak buruk bagi yang lain Makanya Saya pikir ini Waktu yang pantas Untuk bertobat Untuk kita semua Ya Malam bangun Minimal satu-satu Di antara kita itu bertobat Minta sama Allah Minta ampun Ya Allah ampuni saya Jangan berpikir Tentang Kiamat yang besar Kiamat kecil saja Belum tentu kita siap Kiamat kecil itu kematian Itu kiamat kita Dan belum tentu semua orang siap menghadapi itu Karena itu Duduk Ini Allah sudah sangat sayang kepada kita mengingatkan Ada yang salah Cepat perbaiki Ya Tata kembali Pelajari apa yang salah selama ini Ini kan dengan musibah itu Kadang tampak Segala hal yang bisa diperbaiki Genteng bocor Begitu kita lihat bocor di atas Kan ketahuan apa yang salah ini selama ini Cek lagi Ya Sama Ini pasti kita akan temukan kekurangan-kekurangan Iman kita minimal bagaimana Kerinduan ke masjid Kerinduan untuk ibadah Sekira itu Wallahu ta'ala adem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim